Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari roh kudus, melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya, dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapak yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak, oleh karena pertolongan dan penyertaanmu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapak untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas, dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolonganmu Bapak. Terima kasih ya Bapak, pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firmanmu. Berbicara lah kepada kami Bapak, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firmanmu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari ulangan 4 ayat yang kelima sampai empat belas. Ulangan 4 ayat 5 sampai empat belas. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri, yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu, dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini, akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan, dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini, yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu, di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, Suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian, yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke sepuluh firman, dan ia menuliskannya pada dua loh batu. Dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan, untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri, kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, ulangan 4 ayat 9. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Judul renungan kita hari ini adalah, menikmati karya Tuhan di hidup kita. Ditulis oleh, Kirsten Holmberg, sahabat suara kasih. Jadi, inilah kisah inspiratif kita pada malam hari ini. Karena tidak mampu bertemu langsung para cucu dengan risiko terinfeksi, banyak kakek nenek mencari cara baru, agar tetap terhubung selama pandemi COVID-19. Survei terbaru menunjukkan, banyak kakek nenek mulai belajar mengirimkan pesan teks, dan membuka akun media sosial, untuk menjaga relasi yang berharga dengan cucu-cucu mereka. Sebagian bahkan beribadah bersama keluarga besar melalui panggilan video. Salah satu cara terindah yang dapat dilakukan orang tua dan kakek nenek, untuk mempengaruhi anak cucu mereka adalah, dengan meneruskan kebenaran Alkitab. Dalam ulangan empat, Musa memerintahkan umat Allah agar tidak melupakan hal-hal yang dilihat oleh mereka tentang Allah, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatan mereka. Musa melanjutkan dengan berkata, bahwa meneruskan hal-hal itu kepada generasi-generasi mendatang, akan memampukan mereka belajar takut kepada Allah, dan hidup seturut dengan kebenarannya, di tanah yang diberikannya kepada mereka. Hubungan dengan keluarga dan sahabat yang diberikan Allah kepada kita, memang dimaksudkan untuk kita nikmati. Menurut rancangan Allah, relasi-relasi itu juga dimaksudkan sebagai saluran, untuk membagikan hikmatnya dari satu generasi ke generasi berikutnya, mendidik mereka dalam kebenaran, dan memperlengkapi mereka untuk setiap perbuatan baik. Sahabat suara kasih, siapa yang pernah meneruskan kebenaran Allah kepada Anda, kepada siapa Anda dapat membagikan kebenarannya, apakah melalui pesan singkat, tulisan tangan, atau percakapan tatap muka. Marilah kita renungkan, ketika kita membagikan kebenaran, dan karya Allah dalam hidup kita kepada generasi mendatang, baik melalui pesan teks, panggilan telepon, video, atau percakapan tatap muka, Kita memperlengkapi mereka untuk menyaksikan, dan menikmati karya Tuhan dalam hidup mereka sendiri. Bapak, terima kasih atas warisan iman, yang telah engkau teruskan kepada kami. Mampukanlah kami membagikan warisan tersebut kepada orang lain dengan penuh kasih. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya, dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapak, karena engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapak, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapak, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkatmu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak, melalui doa dan renungan malam hari ini, terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firmanmu Bapak, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan engkau. Terima kasih Bapak, untuk nafas kehidupan yang masih engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu, kiranya engkau selalu memberkati hidup kami. Keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapak, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapak, kami akan beristirahat dalam tidur kami, kiranya engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin.